Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumbo Karno Audio Pada kesempatan kali ini saya akan membuka atau unboxing Audio Distributor Jadi langsung aja kita buka Bagaimana barangnya Bagaimana barangnya Oke seperti ini Barangnya Ini Kardus aslinya Professional Audio Distributor Ini sebenarnya Rakitan juga ya Kita rakit sendiri Kita beli PCB jadi Sudah ada Dan boxnya sudah disediakan Kita beli Oke seperti ini ya bentuknya tampak sampingnya seperti ini tampak depannya polos ya tidak ada volume atau apa-apa ya karena memang ini hanya mendistribusikan atau distributor audio disini hanya ada on off switch on off ya lalu untuk yang belakangnya seperti ini Oke akan saya terangkan sedikit mengenai fungsi audio distributor ini audio distributor ini adalah atau berfungsi untuk membagi sinyal suara tanpa mengurangi kualitas sinyal suara itu sendiri jadi kita umpamakan kita punya mixer satu mixer dan kita mau menggabungkan ke dua power tiga power empat power ya jadi kita harus menggunakan distributor audio distributor ini untuk yang kemarin saya buatkan video yang saya jumper outputnya dari power ke power nah itu memiliki kelemahan yakni sinyal audio yang diterima power kedua itu suaranya akan lebih pelan nah seperti itu ya jadi jika kita menggunakan distributor audio distributor ini maka sinyal suara akan eh seimbang antara power satu power dua dan power tiga ya jadi suaranya tetap seperti itu jadi bentuknya seperti ini ya oke di sini ada dua output dua input sorry dua input dan memiliki enam output satu dua tiga empat lima enam enam output ya jadi seumpama cara pemasangannya seumpama kita punya satu mixer dan kita punya tiga power atau empat power nah untuk dari mixer output mixer masuk ke input distributor 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 audio ya masuk ke sini dari mixer lalu outputnya ini langsung ke power kalau kita memakai tiga power ya kita pasang satu dua tiga kalau kita pakai empat ya power satu dua tiga dan empat dan selanjutnya Hai ini seperti itu mudah sebenarnya ini juga kita ngerakit sendiri bisa karena PCP nya atau rakitannya eh dijual bebas di pasaran ya jadi ini saya buka dulu untuk bautnya kita lihat untuk dalam namanya gimana oke oke ini baut atau skrupnya sudah saya lepas ya kita lihat di dalamnya seperti apa ini saya beli ya kemarin karena saya kemarin karena saya tidak sempat untuk merakit sendiri jadi banyak pekerjaan juga nah ini dia jadi dalamnya seperti ini ya lor ya jadi ini jadi ini eh produksi dari re ya ranik elektronik untuk rakitannya lalu untuk Oh ini satu set berarti ya ini dia juga menyediakan dan buknya nah ini buknya nah ini ranik juga dan ininya Jabulani tembus di sini juga Jabulani jadi untuk eh kit audio distributor ini bisa ditemukan di pasaran online jadi cuma seperti ini lor ya ini trafonya hanya menggunakan 300mA ya ini sebaiknya pakai yang eh satu ampere ini kalau menurut saya terlalu kecil ya ini 300 mili harusnya pakai satu ampere ya lor ya jadi saya kira cukup sekian dulu eh video saya untuk pemasangannya nanti akan saya buatkan videonya ya seperti saya jelaskan tadi eh eh untuk input outputnya oke saya kira cukup sekian dulu eh terima kasih sudah menyaksikan video-video saya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe eh kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar jika saya bisa menjawab akan saya jawab lor sebisa mungkin saya jawab jawab ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih terima kasih